Sains kontemporer atau sains bumi bulan mengajarkan bahwa bintang itu terjadi akibat dari Big Bang, ledakan Big Bang Ketika ledakan terjadi, partikel-partikel abu, gas, dan sebagainya memadat dan menjadi bintang Intinya seperti itulah, pokoknya seperti itu kira-kira yang terjadi Dan alam semesta mengembang dengan kecepatan jutaan tahun cahaya, kecepatannya Dan terjadi bintang, planet-planet yang mengilingi bintang, pokoknya semua dari debu-debu angkasa yang tidak begitu penting Begitu kata mereka kira-kira ya Nah, tetapi pemahaman sains bumi datar, sains flat earth Memang mendasari itu bukan hanya berdasarkan sains murni saja Tetapi berdasarkan apa yang tertulis dalam sumber-sumber kitab suci misalnya Bahwa alkitab kita, orang Kristen mengajarkan bahwa di atas langit itu, di atas firmamen itu ada air Nah, dan benda-benda langit itu, bintang-bintang itu ditempatkan di situ Nah, kenapa terjadinya bintang? Dalam sains bumi datar sebenarnya dapat menjelaskan itu Bahwa itu terjadi dari proses suara, gelombang, dan getaran Seperti yang diyakini oleh Nikola Tesla Bahwa untuk mau belajar tentang alam semesta kita Pelajarilah tiga hal dasar itu Yaitu suara, gelombang, dan getaran Sound, wave, and vibration Tiga hal seperti itu Nah, sebenarnya dalam proses bintang itu terjadi Dapat dijelaskan dengan ketiga cara itu sebenarnya Dan ada ilmuwan kontemporer juga Ilmuwan sains bumi bulat sebenarnya Pernah melakukan percobaan seperti itu Di dalam air Diberikan gelombang suara Gelombang suara yang melewati gelombang itu Menciptakan suatu fenomena Bintang Ada video yang menampilkan hal itu Seperti ini It's a process called sonoluminescence The first time I saw sonoluminescence Was in a darkened room I was transfixed to look at this Spherical flask of fluid And you'd look into the centre And in the centre see A glowing blue-purple light Which could be seen with the unaided eye It looked like a star in the heavens Seth Putterman called it The star in a jar A tiny spot of bright light Contained in a flask of liquid This star in a jar Is made when a sound wave Is passed through a small bubble Inside a flask of liquid And this sound wave Makes the bubble do something remarkable First it expands First it expands Then it collapses And this collapse happens so violently That vapour molecules trapped inside the bubble Slam together And heat up so much That the bubble Gives off an incredible burst of heat and light Several thousand times a second Giving the appearance Of a star What made the phenomenon so exciting Was the temperature of this star in a jar On its surface alone The light burns at tens of thousands of degrees And Seth Putterman now contemplated A tantalising possibility Could the core of the collapsing bubble Be even hotter Hot enough for fusion One of the mysteries of sonoluminescence Is to determine exactly how hot The interior of the bubble gets In the sun The interior can be millions of degrees Hot enough to cause fusion And the thought crossed my mind That perhaps inside the collapsing bubble The interior of the bubble Might also get hot enough To cause fusion If so This would be something truly amazing By simply bombarding tiny bubbles With sound waves Temperatures of over 10 million degrees Would be created A nuclear fusion The same reaction that powers the sun Would be happening almost effortlessly Here on earth Satu hal yang tidak saya terima Penjelasan narrator bahwa Ketika gelombang itu runtuh Gelembung itu meledak Collapse Nah dia menghasilkan Mengeluarkan cahaya Yang luar biasa panas Nah pertanyaan saya Bagaimana bisa mereka mengukur Suhu di permukaan Di gelembung yang lagi meledak itu Di dalam tabung air seperti itu Bagaimana bisa mereka mengukurnya Dan langsung mengklaim Mengeluarkan cahaya panas yang luar biasa Per detik Perhatikan yang dikatakan ilmuwan itu Dia mengatakan mungkin Beberapa kali dia mengatakan mungkin Bahwa suhu di dalam gelembung itu Mencapai jutaan suhu Dia berharap seperti itu Agar supaya dia mungkin bisa Menciptakan reaksi fusi nuklir Di bumi ini Melalui percobaan seperti itu Nah tapi ingat Si ilmuwan itu lupa Bahwa yang dia lakukan Percobaan itu adalah di dalam air Di dalam tabung air Dia menciptakan bintang Di dalam tabung air Bukankah ini selaras Dengan apa yang dikatakan Kosmologi bumi datar Bahwa Bintang-bintang yang ada di atas itu Mereka berada di dalam air Air yang ada di atas langit itu Bukankah itu selaras Nah Kesimpulannya si ilmuwan Yang berharap bahwa Dia dapat menciptakan Fenomena fusi nuklir di dalam bumi Sepertinya terlalu mengada-ada Menurut saya Maaf ya menurut saya Terlalu berlebihan Karena Seperti yang terlihat Dia menciptakan itu di dalam air Dan dia menyamakan itu Sesuatu yang ada di luar angkasa Anggaplah itu ruang angkasa dan matahari Yang seperti pemamannya dia itu ada Anggaplah seperti itu Tetapi bagaimana bisa Dia menyamakan proses di dalam air Dan di proses di ruang angkasa sana Yang katanya tidak ada udara Apalagi ada air Lucu kan? Sebenarnya Apa yang dia lakukan itu Apa yang dia lakukan percobaan itu Itu sebenarnya merujuk ke Kosmologi bumi datar Yang mempercayai Meyakini Yang mempelajari berdasarkan Bukti-bukti tertulis Dari kitab suci Atau dari percobaan yang Seperti dia lakukan itu Atau percobaan dari Nikola Tesla Bahwa Bintang itu memang Terbentuk dari Suara gelombang dan getaran Seperti itu kesimpulannya Selamat menikmati